Baju Prinses Lihat, gambar Betta sudah jadi Cantiknya, bajunya bagus banget, Feb Iya, Feb, besok-besok kamu jadi desainer aja Gambarnya bagus banget tau, Feb Febby memang jago menggambar Sayangnya cuma gambar Coba kalau bisa bikin bajunya benaran ya Tapi pasti mahal banget ya, Feb Iya, Diva Aku juga pernah diajari ibuku menjahit baju boneka Kalau bikin baju benaran, pasti lebih sulit Iya, kainnya pasti juga mahal Sandainya kamu punya baju prinses cantik seperti di gambarnya Febby Iya, kalaupun aku punya, tidak bisa setiap hari dipakai, Kalipus Kenapa tidak putri-putri di film-film itu memakainya setiap hari Itu kan cuma film, Pus Wah, anginnya kiceng banget Aduh, apa ini? Aduh, ada yang buang sampah sembarangan Siapa sih? Bungkus makanan kecil Kenapa ya bungkus makanan kecil terlalu bagus warnanya? Iya, biar enak dilihat dan menarik perhatian Anak-anak jadi suka Aha, ayo kita pulang, aku punya ide Ide apa? Ayo cepat, nanti aku kasih tau di rumah Ide Diva pasti cemerlang deh Saya dipakein deterjen pemotipakaian Bungkus deterjen, bungkus makanan, bungkus sabun cuci tiring Ini buat apa, Diva? Kita akan buat baju prinses, Pus Hah? Baju prinses? Caranya? Nanti aku kasih tau kalau bungkusnya sudah banyak, Pus Aku harus minta bantuan Feby dan Mona nih Buat ngumpulinya Aku sudah mencuci bungkus-bungkus ini Aku juga Aku bawa banyak nih Lihat Kalian bawa lem juga ya? Iya, Diva Aku juga membawa alat penjahit juga loh Baju ini bisa kita pakai untuk membuat baju prinses Caranya bagaimana? Aku gantungkan dulu bajunya ya Gantung disini aja deh Sekarang kita tempelkan bungkus-bungkus ini Jadi lembaran yang besar dengan menggunakan lem Caranya jadi bagus banget Iya, jadi bagus Dan akan cantik kalau sudah kita jahit di baju itu Oh, jadi ini semacam menghias baju ya? Iya, kamu benar, Feb Agar terlihat mekar, rohnya kita bikin lipatan seperti ini Kalau soal jahitan, serahkan saja padaku Wow, keren Wow, keren Dan menangnya ke mulutmu Supaya ujungnya bisa basah dan lancip Kalau sudah, masukkan ke lubang jarum Ah, begini Ya, beta berhasil Ya, betul Ya, benar Wow, usul yang bagus Tapi kayaknya bakal gak muat lucunya untukku Kalau begitu kita buat lagi aja pakai baju mona Tapi bungkusnya sudah habis, Diva Ya, kita cari lagi yang lebih banyak, Feb Kalau begitu aku juga mau buat dengan bajuku juga Mona, bajumu dari kertas kado ya? Iya, Pus Soalnya aku gak habisan bungkus makanan Jadi aku pakai kertas kado deh Tetap cantik tau mon Nah, kalau gitu ayo kita foto-foto di taman Biar tampak cantik teman-teman Yuk, yuk, yuk Nah, aku pinjam HP ibuku buat foto-foto Bagaimana kalau aku duluan yang dipoto? Iya mon Ayo, foto yang bagus mon Oke, bagus Iya lagi Iya, bagus Feb Wah, cantik banget Ayo, pose lagi Bagus Iya Cantik, Diva Bagus Ayo, pose lagi Ya Lihat Hasilnya bagus-bagus ya Wah, hujan Ayo, cepat-cepat Cepat-cepat lari Wah, hujan Ayo, cepat-cepat Cepat lari ke posyum Kita berseduh Aduh Langsung ke posyum Ayo, cepat Iya Untung HP ibuku aku masukin dibalik baju Lihat mon Bajumu rusak Sopek semua Tidak apa-apa Yang penting Kita sudah foto-foto Iya, benar mon Nanti kita print yang besar Dan kita pasang di kamar kita Semoga suatu hari nanti kita punya baju prinses betulan ya teman-teman Aku yang akan menggambarnya Aku yang menjahitnya Semoga mimpi kita terwujud ya teman-teman Amin Hai teman-teman Kalau teman-teman belum subscribe Yuk klik tombol subscribe warna merah Gratis loh Jangan lupa Klik juga gambar loncengnya ya Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva Es krim di musim panas Ayo teman-teman Ayo Ayo Siap Bersiap semuanya Satu Dua Tiga Go Mana 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 Barang-barang 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 Ayamona Darang terus Ayamon Tunggu aku Ayamona semangat Kamu sih Tom yang nabrak aku Yeay apaan Put Ya kamu lah yang mepet aku Aduh rodanya lepas Punya aku gagangnya malah patah Kamu sih gak hati-hati Kamu juga Kaliput Malah nyalahin aku Yeay Dikit lagi nyampe Aku menang Mata hebat Barang-barang Yeay Yeay Aku menang Selamat ya Mon Kamu juara kali ini Terima kasih Diva Aduh panas banget Aku gak tahan Haus banget Iya Aku juga kepanasan nih Sarihnya ada es krim Hmm enaknya Aduh Febi Bikin aku tambah ngiler aja Hah Es krim Aku mau Aku mau dong Mana Aku juga mau Tapi aku gak ada uang Aku juga Beta juga sudah habis uangnya Aduh Jadi kita gak jadi makan es krim dong Padahal panas banget Di rumah kalian punya buah ya Ibuku tadi beli buah naga Kayaknya Beta punya apel dan semangka Kalian punya apa? Aku sih belum tahu Memangnya apa hubungannya buah dengan es krim Mon? Pokoknya kalian pulang dulu Ambil buahnya lalu ke rumahku Mengerti kan? Aku pulang dulu ya Daaah Hah? Wah Buahnya banyak juga ya Tommy belum datang nih Mon Iya Apa jangan-jangan dia gak jadi ikutan? Hai teman-teman Aku datang Hah? Kamu bawa buah apa Tom? Ya ampun Tom Lawang disuruh bawa buah kok bawa petek? Habis di rumah cuma ada ini Mon Yowes Kita mulai sekarang aja Kalian semua potong kecil-kecil buahnya ya Udah hampir selesai nih Mon Terus diapain buahnya? Ayo Masukkan potongan buah ini di cetakan es lilin ini Seperti ini Lalu Mon Lalu aku akan menuangkan susu ke dalamnya Jangan lupa kita kasih sticknya Nah Terakhir kita masukkan ke dalam kulkas Dan kita tunggu sampai membeku Taraaa Es krim buahnya udah jadi Ayo kita makan sama-sama Wah es krimnya cantik Sepertinya enak Lalu peteku buat apa Mon? Tenang Nanti biar dimasak ibuku Kebetulan aku lagi pengen nasi goreng petek Ya Mon Nanti ku bagi Tom Jangan khawatir Hai teman-teman Sekarang Diva sudah ada bonekanya loh Lucu banget kan? Oh iya Ada baju gantinya juga tau Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva Di toko mainan dan juga toko online Daaaah Latihan balet Cantiknya Andai beta bisa menari balet Aku gak seneng Musiknya bikin ngantuk Rumah gemulai gitu Aku tuh sukanya joget yang iramanya cepet Yang kayak gini nih Aku lagi santik Tapi tidak sok cantik Hmm dangdutan maksudmu Tau aja kamu pus Eh kalian tau kan putu itu pintar nari? Iya Dia kah penari bali? Emang dia bisa balet Feb? Bisa Dia pernah cerita sama aku Hah? Hah? Yang bener Feb Iya Dia jarang cerita karena takut diejek Loh Penari balet banyak yang cowok juga loh Kenapa putu harus malu? Beta juga bilang begitu sama putu Dia mau ngajarin kita gak ya? Tanya aja ke putu langsung Kita ke tempat putu yuk Aku ngajarin kalian balet Iya Kata Febi kamu bisa nari balet Febi Kamu kok ngomong-ngomong sih? Aku kan jadi malu Kenapa malu? Kamu kan hebat put Ayo put Ajarin dong Iya Ajari kita Kamu kan pintar nari Iya deh Hore Ayo Makasih put Semoga aku pisah Nah Sebelum latihan dimulai Kita harus pergangan dulu Biar gak kram Yuk Kita mulai sekarang Anggukan kepala dua kali Satu Dua Satu Dua Satu Dua Eh Mon Push Kalian gak ikutan Aku Gak mau aput Nanti aku kurus lagi Bagaimana? Aku nonton aja ah Masa kucing dari balet Hihihi Hihihi Ya udah Yuk kita lanjutin lagi Angkat tangan lurus ke atas Lalu rentangkan ke samping Bagus Kalian tau tidak Kenapa kita latihan di depan pagar? Sebab Kita masih baru mulai latihan Kita bisa pegangan di pagar dulu Nah Nanti kalau keseimbangan kita udah baik Baru dilepas Kalian mengerti kan? Oh Jadi begitu ya Ternyata itu maksudnya Tegakan badan Pegang pagar dengan kedua tangan Kedua telapak kaki Kesamping kiri Dan kanan Lalu badan merendah Bagus Bagus Capek gak? Lumayan Put Keringetan nih Kalau kalian latihan terus Maka akan terbiasa Nah kita lanjutkan ya Sekarang kita latihan jinjit Dan memutar badan kita Seperti ini Wow Putu keren ya Wow Susah Tapi asik Wah Putu menari balet Gak salah Put Itu kan tarian cewek Aku Aku cuma ngajarin mereka kok Tom Gak usah malu Kaliput Anak laki-laki Juga boleh menarik kok Sama halnya Anak perempuan Boleh main sepak bola Iya Betas tujuh sekali Sama Diva Hahaha Tapi balet kan gerakannya Lemah lembut gitu Sebenarnya Balet juga bisa ditarikan Dengan musik yang cepat kok Tom Ah Masa sih Beneran Nah gini aja deh Nanti Kalau Diva dan Febi Sudah bisa Kita akan pentas Dengan musik yang lebih cepat Bagaimana? Aku setuju Aku pengen nonton Aku juga Satu bulan kemudian Aku gak sabar Ingin lihat pertunjukan balet Diva dan Febi Pakai baju Dengan rok yang mekar Seperti bunga Oh ya Pasti cantik banget mereka Hah Mana nih si Putu Aku bener-bener gak sabar Pengen nonton hasil latihannya Wah Cantik sekali Tifa dan Febi Alah Biasa aja Kalimon Ya ampun Putu api tenang Wah Keren banget Put Apa aku bilang Makanya jangan asal ejek Lihat dulu Iya Jadi sekarang kamu tertarik Belajar balet juga Tom Makasih ya Pus Aku jadi penonton saya Aku gak bisa menari Pus Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar Pusunglah atau saran juga ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax